7 Tanda Kiamat Sugro yang muncul dalam kehidupan sehari-hari 1. Wafatnya Nabi Muhammad SAW Wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tanda kiamat kecil Hal ini karena beliau adalah nabi terakhir dan penutup para nabi Tidak ada lagi nabi yang diutus setelah beliau hingga hari kiamat 2. Banyaknya orang kaya dengan harta yang melimpa Tanda selanjutnya yaitu banyaknya orang kaya yang memiliki harta melimpa Sehingga tidak mau dan juga tidak pantas mendapatkan sedekah Rasulullah bersabda tidak akan terjadi hari kiamat hingga harta benda banyak kepada kalian Lalu melimpa ruah sampai-sampai menyusahkan pemilik harta Mencari orang untuk menerima sedekah darinya Dan seorang dipanggil untuk menghadapnya Lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim 3. Munculnya beragam fitnah yang merajalela Banyaknya fitnah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Juga termasuk salah satu tanda datangnya kiamat kecil Sebagaimana yang kita ketahui jika segala perbuatan keji Yang ditunjukkan pada umat Islam adalah salah satu tanda kiamat kecil 4. Fenomena datangnya nabi palsu Hingga saat ini banyak manusia yang mengaku sebagai nabi Mereka berdali telah mendapatkan petunjuk langsung dari Allah SWT Baik lewat mimpinya ataupun ketika dalam beribadah 5. Riba yang mulai merambah Riba merupakan suatu hal yang diharamkan oleh Allah SWT Lantaran dapat membawa kerugian bagi umat manusia Namun, masyarakat saat ini tidak banyak yang memperdulikan harta mereka Dan tidak merasa berat akan harta yang diperoleh dari riba 6. Berlomba menghiasi masjid dan berbangga dengannya Berlomba-lomba menghiasi masjid adalah salah satu tanda kiamat kecil Yang disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW Ini menunjukkan bahwa di akhir jaman Manusia akan cenderung mengutamakan bentuk dan keindahan masjid Daripada makna dan juga fungsi masjid 7. Waktu terasa semakin singkat Waktu yang semakin singkat juga disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat Hingga jaman semakin singkat Maka jadilah setahun bagaikan sebulan Sebulan bagaikan sepekan Sepekan bagaikan seperti sehari Sehari bagaikan sejam Dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma Ataupun cepat sekali Hadis Hiwayat Ahmad At-Tirmiji Dan juga Al-Albani Sampai jumpa